Pemirsa, Gubernur Jambil Haris Jumat pagi meresmikan gedung sekolah SMK Negeri 15 Merangin. Diharapkan dengan diresmikannya gedung sekolah baru tersebut, siswa belajar dekat aman dan nyaman. Gubernur Jambil Haris secara langsung meresmikan gedung sekolah menengah kejuruan SMK Negeri 15 Merangin yang terletak di desa Mampun Baru, Kecamatan Pemenang Barat, Kabupaten Merangin, Jumat 24 Mei 2024. Pada peresmian ini, Gubernur Al-Haris didampingi PJ Bupati Merangin Mukti, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Syamsul Rizal, sejumlah pejabat ESLON II Pemprov Jambi, Kadis Pendidikan Kabupaten Merangin, serta dihadiri tokoh masyarakat setempat. Dalam kesempatan itu, Gubernur Al-Haris mengatakan keberadaan SMK Negeri 15 Merangin dengan jurusan unggulan peterdakan tersebut sangat dibutuhkan di kondisi saat ini. Di mana Indonesia belum mampu mandiri untuk memenuhi kebutuhan daging. Oleh sebab itu, Gubernur berharap dengan adanya SMK Negeri 15 Merangin dapat melahirkan sumber daya manusia yang dapat memberikan pengetahuan untuk meningkatkan populasi ternak. Dengan sekolah SMK Pertanakan ini, kita berharap semakin banyak petani-petani kita yang bergerak di bidang peternakan, mudah-mudahan paling tidak bisa memberikan kebutuhan untuk wilayah kita. Nah ini kita harapkan, kalau semakin banyak petanak satu itu, paling tidak di wilayah itu tidak beli ke mana-mana. Nah artinya, ini juga akan membuka lapangan pekerjaan nantinya. Kalau anak-anak kita ini nanti, apalagi tadi ada yang lulus di peternakan, nanti pulang kembangkan lagi. Kemangkan lagi untuk mendidik, memimpin anak-anak kita, termasuk juga kelompok tangi yang bisa bergerak di bidang industri peternakan ini nantinya. Selain itu, Gubernur Al-Haris juga mengapresiasi pendiri sekolah peternakan tersebut, yang ia sebut tidak banyak orang berpikir untuk mendirikan sebuah sekolah. Al-Haris berharap dengan telah diresmikannya gedung baru di SMK Negeri 15 Merangin tersebut, dapat meningkatkan semangat siswa untuk giat belajar. Rian Cenkeng, Cik TV, Melaporkan. Terima kasih telah menonton!